Halo semuanya, selamat datang di segmen Annalisa. Kita baru saja mendapatkan kabar di sejumlah media masa bahwa Kejati itu mengembalikan berkas kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel ke Polda, Jawa Barat lagi. Artinya apa? Apakah berkas yang tidak lengkap ini adalah indikasi bahwa nanti mereka akan menang dalam pra-peradilan? Ya, nggak juga sih teman-teman. Karena kalau dalam sebuah kasus ya, misalnya kayak di kasus Sambo dulu pun juga sama. Itu pun juga pada saat bar es krim, selesai melakukan tugasnya, penyidikannya. Kemudian berkasnya diserahkan ke kejaksaan pun juga sama kan. Ternyata itu dikembalikan kembali gitu. Jadi nggak selalu itu adalah sebuah indikasi bahwa sudah pasti itu akan menang lah pra-peradilan untuk tiga tersangka, Abi, Ari, dan juga Mimin. Kalaupun seandainya, let's say kita harus mengatakan seandainya bahwa ketiga tersangka tersebut menang dalam pra-peradilan bukan berarti mereka tidak terbukti, tidak terlibat. Tetapi memang nggak bisa dipungkir ya. Kalau seandainya mereka menang dalam pra-peradilan, ini akan memberikan kayak beban mental lebih berat ke Polda Jawa Barat. Kita akan coba bahas dulu dari media IDN Times Jabar sebenarnya apa yang membuat kejati mengembalikan berkas ke Polda Jawa Barat. Apakah materialnya sudah lengkap, imaterialnya sudah lengkap, ataukah ada berhubungan dengan alat bukti? Ya coba kita bahas di sini. Tetapi yang aku tangkap di sini dari kejati bahwa untuk Polda Jawa Barat itu melakukan pemberkasan untuk kelima tersangka, itu ada empat pemberkasan. Maksudnya gimana kan tersangkanya ada Danu, ada Yosef, Abi, Arigi, dan Mimin. Bukannya harusnya ada lima berkas, tetapi kenapa cuma empat berkas? Jadi semuanya itu satu-satu kecuali Abi dan Arigi. Mereka itu dibuat dalam satu berkas. Mungkin karena peranan mereka itu sama, statusnya sama, mungkin ada banyak kejadian-kejadian dalam peristiwa rekonstruksi yang kalau kita lihat sih memang mereka itu banyak yang bersamaan. Bahkan pun kedatangan Abi dan juga Arigi, itu kan juga dalam waktu yang sama kalau kita lihat di rekonstruksi yang lalu. Kemudian ada beberapa hal yang aku garis bawahi di sini, berkas dikembalikan karena masih ada kekurangan. Memang kekurangannya apa? Begini, kejati Jabar saat ini telah menyerahkan kembali empat berkas itu pada Polda Jabar. Hal itu ada beberapa hal yang perlu dilengkapi oleh kepolisian lagi. Berkasnya dikirim pada hari Kamis yang lalu dan sudah ada pemberitahuan bahwa berkas belum lengkap. P18 dulu, petunjuknya menyusul, masih disusun. Oh, kalau aku tangkap di sini, berarti ada dua alat bukti untuk menentukan para tersangka. Ini adalah kategorinya petunjuk. Tetapi petunjuk ini dinilainya menyusul, masih disusun. Artinya, ya, ada dua possibility. Coba kita bahas dulu ya, petunjuknya masih disusun. Apa sih petunjuk ini? Petunjuk itu adalah gabungan di antara dua alat bukti. Bisa keterangan saksi, atau keterangan ahli, ataupun juga hal-hal lainnya. Ada beberapa hal, harus ada dua hal tersebut untuk menentukan satu hal itu menjadi petunjuk. Karena untuk menentukan fakta dalam dunia hukumkan, harus ada dua alat bukti. Alat bukti ada lima, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau aku lihat dari konferensi pers dari Polde Jawa Barat yang lalu, memang petunjuknya itu adalah petunjuk yang sangat sulit sekali. Ini adalah temuan-temuan kecil, tapi temuan kecil ini sangatlah bermakna. Karena konteksnya sudah dua tahun lebih kasus ini, teman-teman. Misalnya yang dikatakan dari Polde Jawa Barat pada konferensi pers yang lalu adalah mengenai noda merah cipratan pada saat Abi, Arigi, terus juga Yosef, dan Danu melakukan aksinya ke Amel. Dikatakan bahwa ada cipratan tersebut yang muncrat kemana-mana, tetapi di tembok tersebut terhalang oleh tubuh manusia. Ini bisa menjadi petunjuk. Petunjuknya gimana? Kenapa kok itu bisa mengindikasikan ada Yosef, ada Abi, ada Arigi, ataupun juga ada Danu? Ya, ini bukanlah menjadi data yang primer, tetapi harus aku akuin adalah data sekunder. Tetapi bukan berarti itu tidak bermakna. Kenapa? Data misalnya dengan tubuhnya Abi atau Arigi, let's say kita ambil contohnya adalah Abi mungkin ya. Dari misalnya ada satu tembok ya, ada cipratannya Amel, tapi tengah-tengahnya ini bolong, kemudian dicocokkan dengan keterangan Danu pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan, memang posisinya Abi saat itu dimana sih? Let's say kita ambil contohnya, oh waktu itu dia posisinya di depannya Amel. Nah, pada saat cipratan tersebut ternyata terhalang tubuhnya Abi, kalau seandainya posisi dia ngebungkuk, berarti cipratannya itu sampai mana ya? Nah, itu adalah bagian-bagian sekunder yang bisa menjadi petunjuk teman-teman. Ya, keterangannya dari Danu, satu, kemudian juga keterangan dari ahli, itu bisa digabungkan. Dan itu juga bisa menjadi petunjuk. Sekali lagi itu adalah keterangan yang kategorinya adalah sekunder. Kalau zaman aku lihat di beberapa kasus ya, di luar negeri, mengenai kayak bekas gigitan. Nah, kayak ada beberapa kasus di luar negeri, walaupun ini adalah datanya-data sekunder ya, gigitan di beberapa kasus ya, itu dicocokkan. Gigitannya itu, giginya sama atau tidak dengan pelakunya. Terus juga mengenai luka cakaran. Luka cakaran itu juga sama data sekunder. Walau harusnya idealnya adalah diketahui dari si korbannya yang mencakar, ada kulit yang tertinggal, itu kan clear DNA. Tapi kan dengan berbagai macam keterbatasan, bisa dilakukan adalah dengan korbannya, diambil kukunya, fotonya gitu ya, kemudian dicocokkan dengan luka yang ada di terduganya. Itu juga data sekunder, dan itu juga bisa menjadi petunjuk. Ya, nggak bisa dipungkir ya, namanya juga science dengan semakin canggihnya, para pelaku menyiapkan semuanya. Jadi nggak heran, juga alat bukti pun harus berkembang. Dan tentunya, ini dibutuhkan juga keterangan ahli, teman-teman. Kalau dikatakan bahwa petunjuk yang menyusul masih disusun, ini artinya bahwa memang pada saat Polda Jawa Barat menyerahkan keempat berkas tersebut ke Kejati, itu sudah dikategorikan ada dua alat bukti untuk menetapkan tersangka. Kita nggak tahu kan? Dari empat berkas ini, dugaanku sih ya memang buat mungkin untuk Mimin, Abi, dan juga Arigi, dua berkas ini ya mungkin belum lengkap. Tetapi kalau memang cuma dua berkas yang belum lengkap, tetapi kenapa semuanya dikembalikan? Apakah hanya sebagian? Coba kita lanjutkan lagi. Kemudian di sini juga dikatakan Polda serahkan empat berkas untuk lima tersangka. Jadi yang seperti aku bilang tadi bahwa keterangan dari di Treskrimumpol, Dajau Barat ya, di sini dikatakan bahwa Kompes Pol Surawan bilang bahwa kasus ini tuh dibagi ke dalam empat pemberkasan tadi, agar lebih menyimpelkan. Karena ada banyak persamaan yang digabungkan tuh cuma berkasnya Abi dan Arigi itu jadi satu, yang lainnya sendiri-sendiri. Terus dikatakan juga bahwa dua pelaku ada yang dijadikan dalam satu berkas, tujuannya untuk apa sebenarnya? Menurut aku sih tujuannya karena agar lebih efisiensi aja dalam jaksa membuat surat dakwaan. Karena kan nanti tugasnya jaksa itu akan mewakili penyidik dalam persidangan. Jadi bener-bener harus cermat. Ibarat kata kalau kalian yang kuliah, kita kan menyusun skripsi ya. Apalagi juga untuk yang S2 atau S3. Itu kan bener-bener harus cermat. Karena jangan sampai ada hal kesalahan kecil aja itu akan dimanfaatkan oleh lawan. Ingat ya, dalam dunia hukum itu, kalau ada sesuatu hal tidak terbukti, itu dianggapnya tidak terjadi. Padahal ya ini kan hukum ya. Hukum itu ya memang ada bagian-bagian yang nggak bisa dipungkiri. Ya, kemahiran dari jaksa, kemahiran dari kuasa hukum, dan sebagainya. Terus, teman-teman juga bilang bahwa, kalau seandainya nih Anjas, di peradilan nanti, ternyata Mimin, Abi, dan Arigi, mereka menang gitu, ya kita harus fair ya, bahwa memang ternyata ada prosedural dari Polde Jawa Barat yang belum lengkap secara hukum. Tetapi itu bukan jaminan mereka tidak akan dipermasak, mereka tidak, mereka akan bebas dari kasus ini nggak juga. Kalau Polde Jawa Barat sudah kembali memiliki data-data lagi, alat budi tersebut, ya mereka bisa menjadi tersangka, teman-teman. Terus juga, sekali lagi aku cuma mau menegaskan bahwa, kenapa aku posisinya mendukung Polde Jawa Barat? Karena kasus ini sudah 2 tahun hampir 4 bulan, teman-teman. Dan butuh banyak perjuangan dan juga pengorbanan, dan aku sangat apresiasi untuk direskri Mumpolde Jawa Barat yang sekarang ini dengan timnya, yang itu sangat luar biasa. Karena dengan, ini juga menurut aku satu hal yang kita nantikan. Bagaimana dengan oknum, yang dikatakan bahwa ada 3 anggota polisi yang melakukan pembersihan barang bukti. Ada oknum perwira dan juga 2 oknum bintara. Masyarakat itu agak nggak percaya sih, kalau ini adalah pure hanya karena masalah SOP, yang notabene itu adalah masalah kode etik, tapi dugaannya sih banyak masyarakat yang menilai, ini sih kayaknya adalah ada unsur pidana juga. Kenapa nggak gitu? Mungkin sebagian orang mikir gini, wah jangan-jangan Polde Jawa Barat juga hitung-hitungan ini. Kalau mereka akan membuka semuanya, takutnya nanti banyak anggota atau oknum yang terlibat, dugaannya itu juga akan terseret. Makanya memilih-milih nih, ada hitung-hitungan seperti apa. Ada yang berpikir adalah seperti itu. Tapi juga dia mengatakan, wah ini dulu kan kasusnya terjadi sebelum kasusnya Sambo, di mana masih banyak orang berpikir, aman lah, nggak bakal bisa ABC dan D. Tapi karena setelah jadi kasus Sambo, siapapun kamu, pangkatnya apapun kamu, polisi akan terus membongkar semuanya. Secara pribadi, aku juga masih di tengah-tengah, apakah ini akan dibongkar semuanya atau tidak. Semua itu harus kita lihat nanti waktu yang membuktikannya seperti apa. Tetapi paling tidak, aku mengapresiasi untuk Polde Jawa Barat sampai sekarang ini, yang sudah on the right track, dan pengembalian berkas itu adalah hal yang wajar. Banyak kasus dikembalikan seperti itu, dan itu adalah hal yang wajar, karena untuk menguatkan jaksa nanti dalam persidangan. Karena jaksa yang akan mewakili penyidik dalam persidangan nanti, oke? Terima kasih sudah menonton, dan sekali lagi, teman-teman, aku mengingatkan, kalau kalian lihat backgroundku ini pindah-pindah, karena aku sekarang sedang bekerja, sedang traveling untuk beberapa minggu ke depan, dan sembari aku traveling dan bekerja, urusan kantorku, aku akan terus kawal kasus subang, dan mudah-mudahan kalian juga bisa understand ya dengan kondisiku. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel Youtube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku, di Anjasa Semara. Bye! Terima kasih sudah menonton,